Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep cepat rambat bunyi disini dengan suhu. Hubungan cepat rambat bunyi dengan suhu. Gelombang bunyi dengan frekuensi 5 kHz merambat di udara yang bersuhu 30 derajat Celsius. Jika cepat rambat bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celsius disini, cepat rambat bunyi pada suhu 0 derajat Celsius itu adalah 330 meter per second berarti. V1 disini cepat rambat bunyi pada suhu 0 derajat Celsius, 330 meter per second. Kemudian frekuensinya disini adalah 5 kHz. Kita ubah ke Hz, kita kalikan 1000 berarti menjadi 5000 Hz. Suhunya 30 derajat Celsius, nah T disini adalah perubahan suhu, F disini tadi frekuensi, T besar disini adalah perubahan suhunya. Kita lihat dari 0 derajat Celsius ke 30 derajat Celsius, berarti 30 kurang 0. Hasilnya adalah 30 derajat Celsius, itu T perubahan suhunya. Ditanya cepat rambat bunyinya, berarti cepat rambat bunyi pada suhunya 30 derajat Celsius. Bagaimana mencarinya? Berarti yang ditanya itu adalah V2-nya. Berarti pertanyaan A yang ditanya adalah V2-nya. Rumus hubungan cepat rambat bunyi di udara dengan suhu disini adalah V2 sama dengan V1 ditambah dengan 0,6 dikali dengan T. 0,6 ini adalah koeficien pertambahan cepat rambat bunyi tiap perubahan 1 derajat Celsius. V2 disini adalah cepat rambat bunyi pada saat suhu 30 derajat Celsius. Nanti kita tanya, atau kita jawab, V2 sama dengan V1-nya 330 ditambah dengan 0,6 dikali T perubahan suhunya adalah 30. V2-nya sama dengan 330 ditambah dengan 18. Hasil dari V2-nya adalah 348 meter per second. Ini adalah cepat rambat bunyi pada saat suhunya 30 derajat Celsius. Kemudian pertanyaan B, panjang gelombang bunyinya, yaitu lambdanya. Kita gunakan rumusnya V, cepat rambat bunyi sama dengan lambda, panjang gelombang dikali dengan F frekuensi. Karena ditanya panjang gelombang bunyi pada saat suhu 30 derajat Celsius, berarti yang kita masukkan disini adalah V2. Seperti ini. V2-nya 348 sama dengan lambdanya yang ditanya, frekuensinya dalam hertz yaitu 5000. Berarti kita tinggal lambdanya, kita 348 dibagi dengan 5000. Hasilnya adalah 0,0696 dengan satuannya adalah meter untuk lambda panjang gelombang. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.